Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Mengawan Piece chapter 1046 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini Dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori Chapter kali ini berjudul Raizo Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang sedang memantul-mantul di atas tanah Yang telah dia rubah menjadi kare Sambil memantul, Luffy bertanya Serangan yang tadi dia gunakan untuk memukul Kaido Bagusnya diberi nama serangan apa Sementara itu, Kaido yang sedang terkapar akibat terkena serangan dari Luffy Mulai bangkit kembali sambil memegang bagian wajahnya Dengan serius, Kaido pun bertanya Siapa Luffy sebenarnya? Sebelum Luffy menjawab, kita diperlihatkan keadaan dari Zunisha Zunisha berkata, irama yang dia dengar sungguh membuat dia teringat akan masa lalu Irama yang Zunisha maksud adalah suara drum yang keluar dari jantung Luffy Saat memandang ke Wano Kuni, Zunisha bilang bahwa Dia merasa seperti Joy Boy sedang berada di sana Dan itu benar-benar membuat Zunisha menjadi sangat bersemangat Menurut Zunisha, semua yang terjadi sudah takbir Dan saat ini, yang bisa Zunisha lakukan hanyalah percaya kepada Joy Boy Setelah itu, diperlihatkan kembali Luffy dan Kaido Di sana, Luffy menjawab pertanyaan Kaido dengan jawaban yang kelise Yaitu, aku adalah manki di Luffy Orang yang akan melampauimu dan menjadi raja bajak laut Kaido pun tersenyum, lalu berkata Dia bersyukur bahwa Luffy masih menjadi seorang bocah dengan mulut besar Kaido juga mengatakan, ketika tubuh dan pikiran menyatu dengan kekuatan Maka saat itulah, buah iblis akan mencapai tahap awakening Kaido juga mengakui bahwa awakening Luffy merupakan kekuatan yang gila Kaido juga mengungkapkan, dia telah kehilangan banyak hal Yang telah dia bangun sejak lama Mulai dari pasukan besar yang telah kalah Hingga kastil yang sudah rusak semakin parah Terlama kemudian, Kaido melancarkan serangan beruntun kepada Luffy Tapi serangan itu tidak berarti apa-apa Luffy pun membalas Kaido dengan tinju bertubi-tubi Yang berhasil mengenai tubuh Kaido dengan telah Tinju dari Luffy benar-benar unik Sebab tinju tersebut tampak bisa masuk hingga ke dalam tubuh Kaido Serangan itu pun membuat Kaido kesakitan Tapi energi Luffy juga terkuras usai melancarkan serangan tersebut Luffy juga tampak batuk Yang mungkin menandakan bahwa penggunaan Gear 5 Memiliki dampak buruk bagi kesehatan Luffy Setelah itu, Kaido bilang Di bagian bawah banyak tempat yang telah diselimuti oleh api Kaido yakin ada ribuan pasukan di pihak Luffy Yang akan terjebak api Sehingga mereka akan mati karena kebakaran Luffy pun dengan santai menjawab Biarkan mereka mengurus bagian bawah Karena yang perlu Luffy pikirkan Hanyalah cara mengalahkan Kaido Kaido pun menyerang Luffy Memakai teknik serangan angin Tapi Luffy secara konyol Membuat kakinya memanjang ke atas Sehingga serangan angin dari Kaido Lewat begitu saja Berhali ke tempat lain Diperlihatkan suatu tempat di bawah kastil Di sana, api yang menyebar sudah semakin parah Dan banyak orang yang terjebak Mereka semua mengeluh Sebab tidak ada jalan untuk melarikan diri Karena akses-akses untuk pergi ke tempat lain Luffy telah tertutup oleh api Sementara itu di lantai satu Api juga sudah membakar banyak tempat Terlihat ada Beppo yang sedang tidak berdaya Karena dia tidak tahan dengan panas Beppo pun diangkat oleh teman-temannya Lalu mereka mencoba melarikan diri Sambil meminta tolong kepada Lau Kemudian Diperlihatkan juga bagian lain di bawah tanah Dimana ada Brook, Robin Dan para samurai yang terkurung oleh api Melihat situasi di sana Brook dan Robin mulai berpikir bahwa Jalan untuk keluar dan melarikan diri Sepertinya sudah tidak ada Diperlihatkan juga lantai pertunjukan Tempat dimana api juga sudah mulai menyebar Tampak ada Chopper dan Nami Yang sedang membicarakan soal api Yang membakar semakin parah Mereka berdua juga tidak bisa melihat Kru bajak laut topi jerami yang lain Karena banyak dari mereka telah terpisah Dan sulit untuk saling mencari satu sama lain Sekarang ini Pulau Onigashima telah hampir terbakar sepenuhnya Ingin melarikan diri dari pulau itu pun Juga sangat mustahil Sebab pulau tersebut masih melayang di udara Di bagian menara otak kiri Ada Sanji dan para geisha Yang juga sedang terjebak api Menurut Sanji Percuma jika mereka semua Handah keluar dari kastil Sebab daratan masih cukup jauh Di suatu tempat di bawah tanah Ada juga Apo dan seorang Nambes Nambes itu mencoba menghancurkan dinding Tapi tidak bisa Karena dinding itu terlalu panas untuk disentuh Apo pun marah-marah Dan meminta Nambes tersebut Untuk mengorbankan saja satu tangannya Agar mereka bisa lari dari sana Di tempat lain ada Usopp Yang memunculkan tanaman Yang dapat mengeluarkan air Namun itu percuma saja Sebab air yang keluar terlalu sedikit Dan tanaman itu pun Segera hangus terbakar oleh api Di tempat lain lagi di menara otak kanan Ada Frankie yang sedang membawa Zoro Frankie berlari untuk menghindari api Tapi sebenarnya Dia belum menemukan tujuan Untuk berlindung dari kebakaran itu Kemudian Lantai 4 diperlihatkan Ada Raizo dan Jinbei Raizo berkata Persiapan yang dia lakukan telah selesai Dan dia meminta bantuan Jinbei Ternyata Persiapan yang Raizo maksud Adalah untuk mengeluarkan air Yang sangat banyak Dari dalam gulungan Seperti yang kita tahu Raizo mengonsumsi buah iblis Maki-Maki-Nomi Yang membuatnya bisa menciptakan gulungan Gulungan-gulungan tersebut Berfungsi sebagai tempat Menyimpan sesuatu Dan nanti sesuatu yang disimpan itu Bisa dikeluarkan kembali Air yang sangat banyak Dalam gulungan Raizo Rupanya berasal dari pulau Zou Air tersebut diambil Dari semburan belalai Zunisha Alasan mengapa Raizo Mengambil air yang banyak itu Karena pada masa lalu Kastil Oden pernah terbakar Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa Maka dari itu Sejak dari Zou Dia sudah mempersiapkan banyak air Agar bila ada kebakaran besar lagi Dia akan sanggup Untuk memadamkannya Raizo pun dengan cepat Mengeluarkan air yang sangat banyak Dari dalam gulungan Jinbei bahkan terkejut Dengan volume air yang sangat besar itu Jinbei pun segera Mengendalikan air itu Lalu dialirkan Menuju ke semua bagian kastil Agar api-api yang ada di sana Bisa padam semua Air pun segera mengalir Dan mulai membanjiri banyak tempat Seperti lantai 3 Dimana cukup banyak anggota Sukuming disana Sampai lantai 1 Tempat dimana ada killer Setelah itu Diperlihatkan ada Yamato dan Momonosuke Yang sedang berbicara Yamato mendesak Momonosuke Untuk membuat awan api Agar menahan pulau Onigashima Yang sebentar lagi akan jatuh Momonosuke menjadi panik Sebab dia tidak mampu Untuk menciptakan awan api yang sangat besar Beberapa saat kemudian Ditampilkan kembali pertarungan Luffy Melawan Kaido Kali ini Luffy memakai suatu teknik Yang sangat luar biasa Yang mana dia menangkap petir Luffy pun bersiap Untuk menyerang Kaido Menggunakan petir itu Dan Kaido juga tampak siap Dengan serangan Luffy Ini mungkin tahap selanjutnya Dari Awakening Luffy Yang membuatnya bisa menangkap petir Dan menggunakannya sebagai serangan Gorose berkata bahwa Awakening Hito Hito Nomi model Nika Memberikan penggunanya kebebasan Dalam bertarung Jadi Luffy bisa bebas bertarung Dengan cara apapun Dan kedepannya nanti Gaya bertarung Luffy Akan lebih gila lagi Bisa dibilang Kekuatan Luffy ini Tidak terbatak Sesuai dengan imajinasinya Selama Luffy memiliki Imajinasi yang banyak Di dalam kepalanya Maka dia bisa Memwujudkan imajinasinya itu Teknik petir ini pun Sepertinya bagian Dari imajinasi Luffy Tubuh Luffy adalah karet Dan kebal terhadap petir Jadi Luffy membayangkan Dia menangkap petir Dan menggunakannya sebagai senjata Dan dalam mode Gear 5 ini Luffy bisa mewujudkan Imajinasi itu Nah itu tadi Review dan teori Tentang One Piece Chapter 1046 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah Oke segitu aja Untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like Share dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Syambles Terima kasih telah menonton